Selamat pagi Masyarakat di sana ingin menolong kuda tersebut untuk keluar dari sumur tersebut Tapi sudah dicoba untuk menolong kuda tersebut tetapi tetap tidak bisa dan masyarakat sana Memutuskan untuk mengubur sumur tersebut bersama dengan kuda tersebut secara lebih dukung Jadi mereka bergotong royong mencari tanah dan melemparkan tanah tersebut ke dalam sumur tersebut Tapi tahu apa yang terjadi? Nah jadi kejadiannya adalah setiap tanah yang dilemparkan ke dalam yang mengenai kumbung kuda tersebut Kuda tersebut itu memindahkan tanah itu ke bawah Jadi dileparin tanahnya dilepar ke bawah Lalu kaki kuda tersebut naik ke tanah yang dilemparkan tersebut Jadi lama-kelamaan tanah itu semakin tinggi dan akhirnya kuda tersebut Keluar dengan selamat Jadi kesimpulannya dari ini Yang pertama itu Begitulah gambaran kita dalam hidup ketika perjalanan hidup melemparkan depan dan masalah ke punggung kita Maka kesampingkanlah Lalu berdirilah dengan kokoh di atasnya Maka suatu saat nanti Semua itu akan menaikkan posisi kita ke puncak Dan ada satu lagi pesan moralnya Ketika orang-orang meremehkanmu Menghinamu Bahkan berusaha menjatuhkanmu Mencelakaimu Justru payah itu terbaik Memberikan keberuntungan kepadamu Yang terus berjuang Bertahan Pantang menyerah Mungkin cukup sekian sedikit motivasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pantang menyerah